Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri Jika kamu cinta sejatinya mantan Meski ia yang ngajak pisah duluan Jadi misalkan ada sepasang anak manusia nih Yang saling mencintai Ketika zaman masih kuliah Tidak tahunya yang wanita ini Selama menjalani itu Karena dia merasa cantik Fansnya banyak Dia tidak setia Kos-kosannya jejer ya Sehingga yang laki-laki tahu Kalau si wanita ini diapeli Oleh Laki-laki lain ya Walaupun bilangnya teman Oke lah kalau Kuliahnya satu tingkat teman Tapi banyak kakak-kakak kelas Yang terus berdatangan ya Kakak-kakak tingkat yang terus berdatangan Kekos-kosan si wanita tadi ya Lama-lama Yang laki-laki jadi jengkel juga tuh Jadi marah dia ya Marah Apa kata si wanita tadi Kamu kan belum jadi suami saya Kamu tidak boleh mengatur-ngatur Hidup saya Mau berteman dengan siapa Pada saat ini Ya Maka kita bisa saja Karena Dia tidak khawatirlah Mudah bagi dia mendapatkan Yang lebih daripada laki-laki ini Laki-laki ini karena patah hati kan Namanya kos-kosan jejer Melihat terus ya Wanita yang dia cintai ini Terus saja ya Diperbutkan oleh begitu banyak Laki-laki dan laki-laki yang berdatangan itu Semuanya standarnya Jauh Ya diatas dia ya Pakai sepeda motor yang mahal-mahal Pakai mobil dan seterusnya Sementara dia jadi mahasiswa Yang ke kampus jalan kaki terus Ya Nah Terus dia pindah dari kos-kosan tadi ya Karena Jengkel Marah Kecewa Patah hati Dan seterusnya Dan seterusnya Waktu berjalan Ya Si wanita ini kan karena memang cantik ya Manis Menarik begitu Apalagi setelah lulus kuliah Juga punya pekerjaan yang sangat bagus Dengan income yang besar Ya terus ya Dia Dari satu Cinta ke cinta lain Dari satu cinta ke cinta lain Dan waktu terus berjalan Sementara si laki-laki ini Ya Usia 24 tahun Dia menikah Dengan Orang lain ya Dan mereka Kembali berkomunikasi Setelah sama-sama Berusia 40 tahun Si laki-laki Ya sudah punya anak Anaknya bahkan sudah Mau masuk kuliah pada saat itu Si wanita Belum menikah Mungkin karena bingung Terlalu banyak pilihannya Akhirnya bingung Saat si laki-laki Anaknya sudah hampir Mau masuk kuliah Saat mereka kembali berkomunikasi Si wanita Ternyata Ya Bahkan belum menikah Pada saat itu Nah Kenapa bisa demikian Si wanita berusaha Untuk menghubungi Si laki-laki Dan terus Saja berusaha Dan si laki-laki Baru menyadari Bahwa ternyata Dibalik segala Kehebatan Wanita ini Cantik Fansnya Banyak pada saat Masih kuliah Bahkan setelah Bekerja Bahkan setelah Dia berusia 40 tahun pun Ya Kan kelihatan Tambah mapan Tambah cantik Tambah menarik Fansnya Tambah banyak Tapi dia Baru menyadari Bahwa ternyata Dia Adalah cinta Sejatinya Si wanita Tadi Walaupun Sudah terlambat Ya Nah Apa tandanya Yang pertama Si wanita Dalam usia Yang Sudah sangat matang 40 tahun itu Tidak bisa dikatakan Tua Tetapi Sudah dewasa Sudah sangat matang Bahkan dia Belum menikah Ya Masih Sendiri Kenapa Dia masih Sendiri Dia bisa Mencintai Orang lain Kan Seharusnya Tapi ternyata Tidak Kan yang datang Kedalam kehidupan Dia Jauh lebih hebat Daripada Si laki-laki ini Tapi dia Tetap Tidak bisa Karena Di dalam hati Dan Fikirannya Cuman Si laki-laki Tadi Ternyata Laki-laki itu Adalah Cinta Pertama Dalam hidup Ya Itu Sebabnya Yang pertama Nah Kemudian Jomlo ya Yang pertama Masih sendiri Pada saat ini Yang kedua Si wanita ini Rajin sekali Mengganggu Media Media Sosialnya Si laki-laki Tadi Ya Jadi Dia kan Mengenal baik Si wanita ini Karakter Sifatnya Seperti apa Sifat asli Si wanita Karena dia Mengenal si wanita ini Saat Masih Sama-sama Sangat muda Usia-usia 18-19 tahun Itu sifat aslinya Betul-betul dia kenal Orangnya agak usil Dan seterusnya Dia Hafal Karakter sifat Teman-temannya Seperti apa Orangnya Tidak ada yang usil Seperti itu Dan media sosialnya itu Selalu diganggu Apakah Facebooknya Apakah Instagramnya Ya Selalu diganggu Kita kan sering juga Media sosial kita diganggu Tau-tau ada yang komen Ih postingannya Gak bagus Gitu ya Atau Ih postingannya Tidak bermanfaat Dan seterusnya Begitu kita lihat Siapa sih yang komen ini Ternyata yang komen ini Mutual friendnya Itu terhubung Dengan Orang yang kita kenal Atau misal dengan mantan kita Itu kan sudah jelas banget itu Ya Sudahlah temannya Cuman tiga Mutual friendnya Adalah mantan Nah ini adalah Akunnya Mantan Misal begitu ya Atau Sama sekali nih Akun tidak punya teman Tetapi akun media sosial ini Aktifnya luar biasa Dan kita hafal betul Yang usil seperti ini Ini adalah mantan Nah jadi dia terus Mengganggu Kenapa dia terus mengganggu Ya karena dia penasaran Dia penasaran dengan apapun yang kita posting Dia juga Merasa cemburu Jika ada Dan melihat orang lain yang dekat dengan kita Nah sehingga yang dia lakukan Adalah Mengganggu Media Sosial kita Tapi tidak apa-apa Karena ketika dia mengganggu media sosial kita Itu menunjukkan Bahwa dia masih sangat penasaran Kenapa dia penasaran Karena dia cinta kepada kita Nah Jika Ada dua tanda ini Mantan Jomblo Dan mantan masih rajin Mengganggu media sosial kita Mengintip media sosial kita Dan seterusnya Kan mengintip juga kita bisa tahu Dengan melihat tadi Kok ada satu akun media sosial Temannya cuman kita Tapi aktifnya luar biasa Apapun yang kita posting Misal di stories Ya di instagram Dia mesti yang pertama Untuk melihat Jadi akun media sosialnya standby terus Untuk mengintip kita Ya itu besar kemungkinan Akun media sosialnya mantan Nah Jadi Dia selalu mengganggu Media sosial kita Karena dia penasaran Kenapa dia penasaran Karena dia masih sangat mencintai kita Jika Ada dua tanda ini Maka itu adalah tanda bahwa Kita adalah cinta sejatinya mantan Ya Cuman kalau perpisahan itu sudah terlalu lama Sudah 20 tahun Orang sudah berkeluarga juga Memang sudah terlambat Sudah sulit Untuk bisa bersama lagi Tapi Bahwa cinta Cinta ini menariknya Yang ada di dalam hati manusia Itu akan terus mencari jalannya Seperti halnya air yang mengalir Air mengalir itu Biarpun ada sumbatan disitu Ada hambatan Dia akan terus mencari jalannya Begitu energinya sudah besar Volumenya sudah besar Dia bisa melompati Dia bisa membobol Dia bisa mencari celah-celah Seperti itu air Ya Cinta itu juga seperti itu Cinta itu akan terus mencari jalannya Dan Mungkin tidak sekarang Ya mungkin Seperti yang cerita tadi Laki-laki itu mungkin nanti Menjomblo misal di usia 70 tahun Ya Maka mereka bersama lagi Itu bisa saja terjadi seperti itu Ya Karena memang Kekuatan cinta itu Dia akan mampu membuat orang Bersabar Bertahan Sangat lama Untuk bisa bersama Dengan orang Yang ia cintai Seseorang akan bersama Dengan orang yang ia cintai Dan engkau akan bersama Dengan orang yang engkau cintai Demikian Semoga bermanfaat Wallahuaklam bisawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh